Program Rosi Saudara, adik Brigadir Yosua Utabarat, Maha Reza Rezki bercerita pertama kali mendengar kabar kematian sang kakak. Reza juga gundah ketika hendak melihat jenazah, namun dilarang. Karena saya mikir kan, oh ya ini kan saya boleh nih memakai pakaian almarhum yang terkali sama dokter forensiknya. Jadi waktu itu pertama kali saya izin sama atasan saya langsung, Pak Kayanma. Waktu saya masih di Anma. Saya izin, kata Pak Kayanma-nya, coba deh izin dulu sama anggota propos yang bertanggung jawab menjaga di sini, katanya gitu. Siap kemendan, saya bilang. Waktu itu saya bertanya sama kombes yang nepuk bahunya dokter forensiknya. Saya bilang, izin kemendan, apakah saya boleh memakai pakaian almarhum yang terakhir kali, katanya. Oh, tunggu ya, katanya gitu. Beliau masuk, saya nunggu di luar masih. Nunggu, beliau keluar lagi. Ijin kemendan, apakah saya boleh? Sebentar ya, lagi disuntik formalin katanya. Siap kemendan, saya nunggu sekitar 20 menit atau 15 menit lah, Kak. Saya datangin lagi nih. Kombes itu, saya bilang. Ijin kemendan, apakah saya boleh memakai pakaian almarhum yang terakhir kali aja kemendan? Oh ya, tunggu bentar ya, tunggu sini dulu. Dia masuk lagi ke dalam ruangan otopsi. Pengasuk yang kedua kali ini cukup lama, Kak. Cukup lama. Terus beliau keluar lagi. Saya bilang. Ijin kemendan, apakah boleh? Empat kali lho ya? Saya ijin gitu. Ijin kemendan, apakah boleh? Udah, kamu tunggu sini aja. Itu lagi dipakaikan celananya. Situ, saya langsung kayak. Wah, kok gitu banget saya mikirnya. Jadi, saya agak sedikit mengototkan, mengeraskan gitu. Kemudian, saya ini adik kandungnya lho. Saya keluarga satu-satunya di Jakarta. Saya ijin untuk pakaian almarhum aja yang terakhir kali. Udah, kamu tunggu sini aja. Itu lagi dipakaikan celananya. Dan juga sempat beliau juga sempat bilang, pas kami kayak adu argumentasi, beliau bilang, ya gak tau. Apa? Adu argumentasi gimana? Saya kayak, izin kemendan, saya mau memakaikan ini. Saya bisik keras gitu. Tetap minta izin. Mau memakaikan pakaian almarhum. Terakhir kali aja saya bilang, ya gak tau lah. Tanya aja sama tim forensiknya katanya. Saya bingung sih itu lho. Tim forensik. Kan tadi dokternya boleh. Pas dia bilang kayak gitu, dia langsung pergi aja. Pintu rangkaan atopsisi ditutup. Sama ada gak tau, ada orang mungkin dalam itu ditutup. Jadi saya gak bisa masuk juga. Saya keluar, saya nenangin diri lagi. Menenangkan diri lagi? Iya. Oke. Menenangkan diri, jika tiba-tiba, kan dalam, ada, ada orang bawa peti nih. Peti-peti. Saya tanya, ini peti buat siapa? Buat almarhum katanya gitu. Oh, di dalam lobby. Di dalam lobby, saya liatin petinya, terus tuh, saya keluar lagi. Pas saya keluar, rupanya orang atopsi itu dibuka, bawa jenazah, almarhum. Pintu lobby tutup. Dan saat itu juga, saya sempat ngotor lagi, minta izin lagi, buat, apa namanya, untuk, mengangkat, almarhum ke dalam peti. Mengangkat jenazah, almarhum, Abang Yusua ke dalam peti. Tapi gak dibawain lagi. Dilarang lagi sama komis. Apa yang kamu minta, dan seperti apa jawabannya? Dia bilang, izin kemandan, saya boleh gak, yang terakhir, kali aja ini, mengangkat, jenazah, abang saya ke dalam peti, buat yang terakhir kali. Udah, tunggu sini aja, ntar beres sendiri. Ntar apa? Ntar beres sendiri. Saya terakhir kali aja kemandan, udah. Itu langsung dijaga, sama anggota. Dua di luar, dua di dalam. Nahan pintu. Biasanya gak, dobrak gitu.